don't go look at me without looking your eyes you really ain't going away without a fight Halo guys, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan ya kita kembali lagi bermain Dormund Karmel kita di FIFA 20 dan disini seperti yang kalian lihat di layar ya ada 2 keeper disini yang pertama Jan Oblak, kemudian Mark Andre Terstegen kedua keeper ini adalah keeper yang teman-teman rekomendasikan di kolom komentar jadi Terstegen dan Oblak ini punya banyak sekali request dari teman-teman dan disini saya bakal membandingkan dulu kedua keeper ini walaupun untuk saat ini saya akui belum punya cukup dana untuk memboyong keeper ini kedua keeper ini bukan kedua sih, salah satu keeper ini dan ya disini kita bakal berdiskusi dulu untuk mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing keeper biar kalian bisa membandingkan sedikit ya dan ya kenapa saya pilih 2 nama ini juga karena bukan cuma berdasarkan komen kalian karena emang mereka ini bisa dibilang keeper terbaik ya keeper terbaik, tentunya Alisson juga termasuk tapi saya lebih fokus ke Jan Oblak dan Terstegen karena Terstegen ini menurut saya dia adalah apa ya, keeper dari Jerman, asal Jerman dan tentunya kita adalah tim Jerman juga jadi pastinya mungkin saya tertarik dari segi itu juga kemudian dia udah membela tim Barcelona dan terbukti emang dia punya kualitas yang sangat bagus dia berada di tim yang besar sekarang Barcelona dan ya dia punya skill yang menurut saya bagus lah untuk kita datangkan dan kemudian untuk Jan Oblak sendiri karena emang dari kemarin gitu ya dari musim transfer kemarin itu kita udah berdiskusi masalah Jan Oblak dan memang pada waktu itu saya pengen datangin dia hanya saja terlalu mahal ya harganya tapi untuk kali ini saya bakal coba untuk nge-swap dia dengan Andorana kali aja kita dapat potongan harga yang bisa dibilang lumayan lah untuk Dormund jadi kita nggak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk mendatangkan keeper yang satu ini tapi dibandingkan dengan Terstegen atau Jan Oblak saya bakal lebih pilih Jan Oblak saya bakal lebih pilih dia tapi misalnya gagal nih ya gagal di Oblak nih anggaplah masih kemahalan harganya kita bakal pilih Terstegen karena dari segi harga kalian bisa lihat ini value-nya Oblak ini 81.500.000 euro kemudian Terstegen 69.500.000 euro emang sih nggak terlalu jauh-jauh banget harganya ya cuman tetap aja Terstegen lebih murah tetapi kita unggul di Oblak ini dari segi umur juga dia masih lumayan muda kemudian juga overwriting juga lumayan tinggi dibanding beda dua dibanding Terstegen ya nah dan untuk yang komen kemarin thank you banget yang membahas masalah weak foot-weak foot, skill move, segala macam penjelasannya itu membantu banget dan terima kasih banyak yang lain juga yang komen ya mengenai series kita Dormund Car Remote ini saya seneng banget dengan komen kalian yang yang panjang banget itu yang berisi apa ya istilahnya informasi yang sangat berguna bermanfaat banget untuk saya dan itu sebagai pengetahuan juga kan untuk saya yang bisa dibilang yang iya baru pertama kali mencoba FIFA ya di FIFA 20 ini oke dan disini kita bakal lihat dulu masalah Jan Oblak dan Terstegen ini masalah skillnya masing-masing ya nah kita mulai dari Jan Oblak dulu yang paling atas ya disini kalian bisa lihat ya untuk skill move-nya dia bintang 1 weak foot bintang 3 kemudian untuk goalkeeping-nya 88 ya atletisem-nya itu 63 defensive work rate-nya itu medium ini nggak terlalu penting sih menurut saya attacking work rate medium ya lah karena keeper dia nah untuk Terstegen sendiri dia punya weak foot yang lebih tinggi dibanding Oblak 4 ya 4 bintang skill move sama 1 terus kemudian goalkeeping-nya sama 88 nah ini juga menjadi bahan pertimbangan sih sebenarnya ya goalkeeping 88 dan harga lebih murah itu ya tapi ya kita next lagi ya ini masih banyak banget ya mesti kita bandingkan lagi nah kemudian yang kedua nih di masalah tadi kan goalkeeping kan disini jumping-nya tentunya jumping berguna dong untuk keeper ya 78 untuk Oblak kemudian reaction-nya 90 ini tinggi banget jadi reaksinya Oblak ini bagus banget 90 kemudian Terstegen sendiri disini kita lihat ya jumping 79 kalau Oblak tadi kan 78 ya lebih tinggi satu angka Terstegen tapi di reaction lebih tinggi Oblak dengan 2 poin selisih 2 poin nih 90 90 dengan 88 ya stamina juga menangin Oblak nih tapi stamina nggak terlalu ini juga sih kalau untuk keeper ya karena emang dia nggak lari kemudian kita maju lagi ke hal yang ketiga nah disini nih goalkeeping skill-nya ya diving 87 92 gk handling kemudian kicking 82 reflex x91 post 90 kemudian kalau Terstegen ini kalian bisa lihat diving 88 86 untuk masalah handling 89 kicking reflex 91 89 post jadi kalau di segitu sih kebanyakan lebih unggul si Oblak ya karena gkdiving 87 oke oke unggul terstegen ternyata gkdiving ya kemudian handling 86 oblak berapa nih 92 oke lumayan jauh bedanya 86 dengan 92 handlingnya kemudian kicking juga nggak terlalu ini sih 82 kicking disini berapa ya 89 oke lebih tinggi Terstegen reflex 91 ya kemudian Oblak disini 91 sama gkpost 91 kemudian Terstegen 89 oke jadi beda-beda tipis sih menurut saya ini beda tipis banget nah untuk disini kan tadi saya sudah bilang bahwa saya lebih milih jangan Oblak kalau misalnya disuruh pilih ya tapi ya pilihannya nanti tergantung juga dengan keadaan yang mana yang lebih menguntungkan untuk kita utamanya dari segi harga karena tau sendiri lah Dormund sekarang ini nggak punya cukup banyak duit kayaknya dari serius car remote saya dan Master Dick pun kalau dibandingkan dengan Dormund Dormund yang paling kekurangan kekurangan duit ya kekurangan duit ya dan kekurangan pemain juga oke disini saya mau coba dulu untuk mencoba untuk mencoba swap ya si Jan Oblak ini kita lihat dulu berapakah uang yang bisa kita keluarkan kalau kita nge-swap dia dengan Andre Onana tapi kalau misalnya berhasil ya kalau misalnya cukup duitnya ya oke kita deal jadi begitu bursa transfer terbuka Januari Oblak udah in di kita karena tentunya kita butuh sosok keeper yang sangat luar biasa ya untuk Dormund karena di match setelah Januari itu itu match penting semua cuy nggak ada yang ini nggak ada yang semua mau udah memasuki akhir-akhir musim dan itu krusial banget kita coba ya swipe aja nah ini Andre Onana nih 34 juta ya ini kita bakal lihat dia kalaupun gagal disini nggak masalah ya kita hanya ingin mengira-kira dulu tapi kalau misalnya dia setuju maksudnya budget saya cukup itu saya bakal langsung ambil tapi kalau nggak yaudahlah kita nah ini dia kacau kan kacau mahal banget mahal banget cuy dan kita cuma punya budget 16 juta wow oke waduh oke saya coba di 15 juta kayaknya udah diselesai ini ya ngambek tuh ini nggak mungkin nggak mungkin juga waw banget cuy oke nggak apa-apa kalau gagal ya karena memang kita tujuan kita disini ingin mengira-ngira aja mau melihat Atletico ini pasang berapa lagi untuk channel black oke oke udah selesai jadi kalian bisa lihat tadi ya itu harganya kisaran 124 kita mesti nambah gocek segitu lagi dong wow mahal banget nah ini kita coba tersegan ya gila sebenarnya sih ada banyak pemain yang mesti saya mau beli ya cuman lagi-lagi masalah budget juga jadi kita mesti bersabar dulu untuk keeper ini dan kalau misalnya kemungkinan terburuknya kita nggak bisa datangin dua ini keeper kita mesti cari keeper lagi yang lebih istilahnya lebih murah meriah ya tapi kualitas lumayan lah bisa diindalkan lah daripada Onana ini menurut saya kacau banget kurang ini ya aduh entah kenapa udah sih udah dijelaskan sih sama ada salah satu yang komen saya lupa namanya tapi dia penjelasan cukup detail dan ini dia Onana kita lihat ya untuk tersegan nih 88 juta masih terlalu mahal ya untuk kita untuk Dortmund karena budget kita sekarang ini cuma 16 juta oke saya coba negosiasi di 15 juta ya mustahil sih ini bakal ngambek juga oke tapi nggak ada salahnya kita mencoba aja summit oke 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 itu ya udah ngambek tentunya pasti jauh banget dari harga yang diharapkan nah itu tadi kalian bisa lihat ya kalian bisa nilai sendiri udah ada bayangan nih berapa juta yang mesti kita keluarkan untuk mendatangkan kedua keeper ini ya dan mungkin kalau misalnya di bulan Januari nanti nggak ada apa ya budget kita bisa dibilang masih tipis masih sedikit belum bisa mendatangkan kedua keeper ini kita terpaksa harus mencari keeper yang lain ya ada sih nama-namanya udah saya kantongi nama-namanya keeper-keeper yang lain tapi ya di episode kali ini saya mau kita fokus dulu untuk membahas masalah keeper ini yang dua ini yang keeper utama yang kita incar nanti di episode selanjutnya mungkin atau di beberapa episode selanjutnya nanti bakal saya kasih tahu kasih lihat nama-nama keeper yang udah saya kantongi ya dan itu saya bakal diskusikan juga dengan kalian sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembalian pemain karena musim transfer Januari kan ini masih ada sebulan lagi nih masih ada waktulah untuk kita berpikir dulu nah di episode kali ini saya mau kalian juga untuk komen juga mengenai saran kalian keeper-keeper yang menurut kalian ini lumayan murah yang cocok dengan dormun dengan budget kita dengan gaya bermain dormun menurut kalian itu siapa karena kalau yang dua ini emang target kita ini oblak sama tersegen juga salah satunya tapi untuk saat ini kan seperti yang saya bilang tadi belum bisa ya nanti di bulan Januari mungkin kalau misalnya ada ada duit ya ada duit dari dormun mungkin yang kasih kita duit atau dari kompetisi nah itu dia mungkin untuk pembahasan keeper ini memang agak panjang sorry kalau kepanjangannya karena ya seperti biasa kalau saya menjelaskan memang agak panjang dan agak bertele-tele ya oke dan itu dia pembahasan keeper dan mungkin kita langsung masuk ke pertandingan kita dulu menghadapi siapa nih di tanggal 13 ya tanggal 13 call ya oke kita home disini lawan call dan ini ada informasi dulu saya pengen sampaikan sebelum kita masuk lupa tadi saya sampaikan nah ini kita dapat uang ya dari kompetisi DFB vokal sebesar 664.000 euro lumayan lah tapi ya kalau dibilang sedikit sih sedikit sih sebenarnya cuman yaudah lah emang kompetisi kayak gini emang enggak enggak banyak kan uangnya nah tapi dari UEFA Champions kita dapat 24.500.000 508.000 euro ini lumayan loh 24 juta kan untuk transfer budget kita oke nah kita bakal next dulu untuk menghadapi call ini di episode hari ini ya dan mungkin karena tadi agak kepanjangan saya menjelaskan mungkin satu pertandingan doang di episode kali ini karena saya juga enggak mau durasi yang terlalu panjang nanti kalian malah bosan nontonnya atau malas nonton dengan durasi yang terlalu panjang jadi enggak apa-apa episode-nya banyak yang penting ya kalian enjoy ya dengan menonton video ini oke ini saya apa dulu istilahnya konekin dulu dari tadi tidak mau connect di akun IE saya nah ini Messi dapat ini ya dapat player of the year luar biasa Leo Messi selamat ya congratulations dan apa nih oh ada cederan ya dari pemain Bayern oke sayang banget kita kalah ya kemarin dengan Atletico oke kita next dulu nih player of the year Leo Messi cuy bukan Ronaldo atau ini ya Mbappe emang sih di FIFA ini OP sih lewat Messi nya OP sih menurut saya Barcelona nya kuat banget udah berapa karemut yang saya mainkan tapi Barcelona menang mulu dan ini dia ya kita langsung mungkin masuk ke pertandingannya let's go oke dan ini dia guys ya Santiago lagi Astaga Signal Iduna Park aduh sering banget saya salah sebut ya oke match day ke berapa tadi 15 25 ya 15 kayaknya oke dan kedua tim sekarang udah masuk ke lapangan dan situasi hari ini cuy hari ini hujan ya dan kita main di malam hari nih waduh deras banget hujannya oke player to watch nya dapat si Jonathan David ya 3 gol di 3 pertandingan terakhirnya oke kita mesti konsentrasi lebih nih di Bundesliga ya nampak cukup tegang nih muka dari atau wajah dari coach kita dan kita harus tetap memainkan under on an karena emang kita gak punya keeper cuy gak ada penggantinya pick for sidder ini di luar perkiraan saya sih keeper sidder aduh pick for oke dan line up dari Borussia Dortmund Akrava Kimi Hamels Saga Dow kemudian Trent Alexander Sandro Tonali Daud Torgan Hazard Mark Reus Jalun Sancho Goncalo Guedes sebagai striker kita oke disini seharusnya saya bisa lebih konsentrasi lagi bermain kemudian line up dari Con oke mereka performasi berapa nih 2 gelandang oke 2 penyerang oh enggak 4 gelan ini gelandang bertahan 2 gelandang serang 2 kemudian 2 striker ya oke dan ini dia kickoff box pertama antara Dortmund vs Korn come on Dortmund kita bisa mencoba mengalahkan Korn di signal in the park dan memetik poin lagi untuk memperbaiki posisi kita di bundesliga tentunya ya ya dan Sancho Sancho mungkin kita coba crossing ada Torgan Hazard disana mencoba oh serangan pertama yang sangat menakutkan dari Dortmund hanya saja sundulan dari Torgan Hazard masih berada di atas Mr. Gawang tipis eh enggak di atas di samping bukan di atas ya malah untuk ukuran tinggi sundulannya itu udah pas cuman melebar ya dia udah pas enggak ketinggian tadi cuman melebar ke kiri wow 0 D 3D kicks nah Akro Hakimi sekarang oke kasih ke Torgan Hazard Sandro Tonali sekarang ya Akro Hakimi lagi-lagi oke Makrolius oh ini coba shooting tadi oleh Makrolius dari Jark yang lumayan jauh hanya saja masih ke blok penyelamatan yang bagus banget dari Korn defense-nya Dahud oke balik lagi kasih ke Goncalo Gerix depan tuh siapa tuh wah astaga peluang one on one loh dengan keeper Horn ah dekat banget tadi jaraknya korna kick disana ada oh jangan Sancho Dahud Marco Reus Marco Reus lagi-lagi corner kick Reus si Horn dapet dia kasih ke Dahud aduh terlalu banyak aku main di tengah oke Ado Tonali coba ke sisi kiri sekarang Akravakimi disana kasih ke Turgan Hazard wah Turgan Hazard tadi kehilangan bola saudara-saudara Federick sekarang Syri Akravakimi kasih ke Zagadou oke Dahud nah counter attack sekarang luar biasa Dormund come on Hazard kasih ke Akravakimi ah di body dong waduh kalah body ya waduh jangan lulus jangan lulus oke Dahud nice Dahud makin bagus sih menurut saya performanya ya oke Turgan Hazard Turgan Hazard juga speednya udah lumayan kenceng nah Turgan Hazard dapet ah kenapa dia gak lari tadi ya oke saw ayo dahud ayo oke dapet dong dia waduh no wah astaga wah udah ketupis padahal sama Nana tadi cuman rebound ya bolanya dan aduh kebolan dong ah Arnold waduh itu terlalu bebas di posisinya 0-1 sekarang dan tertinggal lagi kita masih berlanjutkah nasib buruk ini untuk Dortmund jalan sanjo sekarang ya oke dahud nah muncalo gue des coba oh muncalo gue des tadi lagi lagi masih bisa ditepis oleh horn yang sanjo sekarang tanada nah muncalo gue des aduh aduh oke nah ayo dong come on wah off target tendangannya bung di sisi kiri tipis ya dia menit ke 32 nih 32 ayo dong dormong kita harus balas nih torkan hazard si ke makorius oke dahud nah jalan sanjo nah muncalo wah tiang what astaga itu tiang dong nah tanur tonal dapet aduh udah bisa berbogol harusnya tadi nah kasih ke makorius alah oke ano come on yes kali ini kali ini berbogol akhirnya setelah beberapa kali syutingnya peluang kita akhirnya berbogol juga tuh kosong di sisi kiri ya gak uang jadi kuncalo gue des mampu melesatkan tendangan yang lumayan lah gak keras-keras amat situ oke kita bisa membahas nih come on kiri sorensen balik ke cheese house oke david pantu no alah dibalas dong dengan cepat ini tadi ada kesalahan dari sagado ya kayaknya tadi tuh kita liat triplenya aduh lagi-lagi unan udah melakukan pekerjaannya sih bagus sih lumayan semuanya hari ini cuman lagi-lagi bolanya rebound ke salah satu pemain call yaelah oke jalanus jalanus ancu sekarang yah reus david oke astaga aduh aduh itu dia ya half time udah selesai dan sekarang kita tetap tinggal 2-1 padahal di babak pertama tadi kita udah membalas sebenernya cuman terjadi goal kedua lagi oke kekoh bawah kedua kiri sobej oke reus come on organ hazard ciga reus maku reus oh maku reus horn masih mampu menyelamatkan aduh lolos lagi si david crossing mereka oh nana astaga apanya lagi si pelenggaran apanya lagi dong itu aduh gak ngerti lagi saya ini oke jagadau akrabakimi jangan kehilangan gula dong oke wocalo ayo reus come on lari ah nah jarum sanco wah waduh astaga oke arius pergainan pemain dari call ya android tonali waduh dikit lagi dikit lagi padahal udah di shot oke berbahaya zikos sagadau disana dan oke teranggal disana arnold oh no ah keeper kita ada oke ntar ntar ini hamel apa sagadau aja saya ganti ya dengan delight wah kacau kacau oke reus masuk dulu ini kita kekurangan stamina sih pemain kita dan saya bakal coba untuk ganti kuncal logarius dulu ya wah kacau parah gila itu padahal gak keras keras amat loh tuh wadaw nananya terlalu maju astaga oke yaudahlah mariko saya bakal masuk nih oke 3 1 dong terlukan hazard aduh mong kong oke belum berpencar promosik dari ini kong ya oke oke ah oke takut ilfoden ini kalau kalian tanya kenapa enggak julian brain masuk ya karena stamina nya oke matamal nice 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 masih coba ke sisi kiri torgan hazard aduh beberapa ini episode terakhir kacau banget kita smith sobex oke akar vakimi bill poden ya depan ke depan jan sancho dan aduh oke arnold takut takut kacau kacau waduh kacau sempat ketepis tadi lo. Bagus banget umpan dari Maragotse ya. Wah. Wilfordannya. Gol keduanya di Bondes Liga. Oke. Come on. 3-2 sekarang. Aduh sayang banget. Woi. Gue hampir aja merobut tadi bolanya. Oke. Maragotse ke 87 sekarang. Wow. Berbahaya. Itu kalau on target lagi bisa-bisa kebobolan lagi kita. Maragotse ke 88. Arnold kasih ke Daud sekarang ya. Wah. Wah sempit banget tadi. Nah. Jangan Sancho. Bisa nih. Jangan Sancho no. Ribbon. Astaga kenapa dicuk di sudul ya. Waduh. No. Tetap kalah kita. Udah 3 menit nih. Astaga diserang lagi dong. Noh kan. Ampun saya. Sudut yang sempit banget itu. Tuh. Nggak kena tangannya onana dong. Wah. Kacau. Anthony Modeste. Gol ketujuhnya Jimenez Liga. 4-2 loh. Di signal inopark. Bayangin aja. Dan itu dia. Full time. Wah. Terpuruk. Terpuruk. Kita terpuruk. kita punya 13 shot. Lebih banyak peluang daripada Korn ya. hanya saja lagi-lagi. Finishing. Ini saya nggak ngerti lagi. 8-1 target ya. Sama dengan Kohl. Tapi Kohl bisa mencetak 4 gol. Sementara kita cuma 2. Dan player rating tertinggi dapat Jadon Sancho ya. Dengan 9,0. Kill for them 8,0. Onana cuma 6-6. Ini sebenarnya kalau Matis di like main dari awal. Onana ini yang paling rendah nih. 66. Oke. Tapi udahlah. Kita nggak perlu terlalu ini ya. Kita move on aja. Kita advance dulu. Dan kita bakal cek posisi kita di bonus 3. Kacau banget. Kacau banget. Kita udah selisi berapa poin nih dari di FC Bayern. Oke. Sekarang kita berada di posisi keempat cuy. Masih sama sih kemarin. Cuman kita udah sama poin dengan Leverkusen. Sama-sama 28 ya. Sementara Bayern udah selisih 10 poin dari kita udah jawab banget. Bahkan 11 ya. 11 poin. Waduh. Ini kayaknya gagal kita untuk jorah Bundesliga. Tapi udah udah move on ya move on. Oke. Kita bakal bahas itu nanti. Dan ya mungkin sampai di sini aja ya untuk episode kalian karena udah kepanjangan juga ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang udah menonton yang udah komen udah like dan sampai bertemu di video selanjutnya.